Halo cuy Halo Oke balik lagi bareng orang ya, Loli Oke balik lagi bareng kita Kita sekarang mau review film science fiction Judulnya adalah Ed Astra Ini tuh film genre science fiction yang udah lumayan banyak juga sih Sutradaranya itu siapa namanya? James Gray Oh iya James Gray Cinematografernya itu dia pernah garap filmnya interstellar Itu science fiction juga bagus Dan sekarang itu dia bantu James Gray buat direct filmnya Ed Astra Case nya itu ada Brad Pitt sebagai siapa namanya? Roy McBridge Oh bukan Roy McBridge Si ada fansnya Ray McBridge Clayford dibintangin oleh Bentangnya oleh Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones Dia tuh pemain Yang paling familiar MIB sih MIB ya? Bukan RMA Kalau Brad Pitt? Ya udah pernah tau kali ya? Yang paling cepet sih di Deadpool 2 Bukan dong Ya normal ya Hollow Man men Oh iya Ini yang paling cepet Oh iya Figur figuran Oh iya Oh iya Pas nyangkut di kabel kan Bukannya Mumpanya tau tau itu nongol Film action Ya sementara Deadpool dia paling cepet nongol Sekarang di filmnya Ed Astra itu dia yang paling banyak nongol Sinopsisnya Sinopsisnya adalah Ed Astra itu menceritakan tentang perjalanan Roy dari planet bumi menuju planet Neptunus yang punya misi untuk menjemput ayahnya ya Ayahnya yaitu Clifford McBridge Nah disana Diduga ayahnya masih hidup Dan terus menjalankan project Apa namanya? Project 5 Project 5 yang dijalankan sekitar 16 tahun yang lalu Oleh Spacecom Disitu nasanya Nasanya di dunia asli itu NASA Kalau di filmnya itu namanya Spacecom Sebenarnya itu kayaknya siapa di infoin sama Spacecom itu katanya Ayahnya tuh masih hidup Kayaknya tujuan utama dari Spacecom itu sih Cari Apa yang didapat sama bapaknya itu material apa gitu Si Spacecom itu ketrigger sama kejadian The Surge itu yang ada Gloria itu Oh iya 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 Ketrigger terus cari tau Nah mungkin dugaannya itu berasal dari project 5 yang dipakasai di Spacecom Terus dijalanin sama bokapnya si Roy Roy Kiyoshi Jadi Apa Apa Gloria itu kan Punya efek Buruk tuh Jadi dia Sampai galaksi Sampai ke bumi juga Kena efeknya Kayak pesawat pada jatuh Oh iya itu Itu yang dijadikan opening filmnya juga ya Ketika si Roy Apa namanya Manja Tower tertinggi itu Buat ngebenerin sesuatu yang trouble disitu Nah disitulah mulai kejadian The Surge atau Gelora yang kita anggap di bahasa Indonesia itu Namanya gelora atau kayak gelombang Gelombang spesial gitu lah Yang mengganggu Sampai kehidupan di bumi Kayak gitu Bagus sih lebih banyak mempedatkan Kejadian-kejadian di luar angkasa Maksudnya Excited Maksudnya Keren lah Pokoknya Ya keadaan disana lah di luar angkasa Di bulan Di Mars Di Neptunus Terus saat Terus saat dia Ngelawan Ngelewatin cincin Planet Apa itu? Saturnus Yang dia Mau menuju ke Pesawatnya dia itu Pesawatnya itu namanya Sepius Perjalanan dia dari Dari bumi ke Neptunus Tapi transit dulu nih Ke Oh iya iya Ke Merah Ke beberapa planet Pertama ke bulan Nah di bulan juga Kejadian yang menarik itu Ada konflik Mungkin kalau di Bumi itu kayak Kejadian waktu di Apa Kapal ngelewatin Ini ada bajak laut Ada ini Kejadian itu Si Roy Iya 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 Tapi itu mungkin dari Negara lain juga Iya iya Dan di bulannya Udah jadi ini Jadi komersi Udah jadi komersi Ada tanda Ada ini Ada ketahuan Komersinya itu dari Pesawat yang dia tumpangi Dari bumi ke Ke bulan itu Iya Terus Dia itu Bayar ketika Minta Apa namanya Penambahan Selimut Fasilitas selimut Dan bantal Itu dikenain charge Berapa dolar ya 125 125 dolar Sebelum Sebelum Mendarat di bulan Ada tulisan Tempat makan Oh iya Buka cabang 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 Terus dari bulan Dia transis Berangkat lagi ke Mars Di Mars Nah dia sebenernya Dari Ini kan 2 2 orang Pas di Mars Eh itu pas di Mars Oh iya itunya partnernya Partnernya Batal ikut Karena kesehatan Kondisinya Enggak Temen bapaknya Itu keungkap baru Si Spacecom Punya Punya misi Dibalik misi Iya punya misi dibalik misi Itu dia Visualnya sih kan bagus ya Itu sih katanya sih Apa dah Beberapa footage nya itu Diambil dari Dari Footage asli Planet itu sendiri Dan Itu juga Katanya itu digabung sama CGI juga Makanya Bikin Penggambaran Panet Atau penggambaran luar angkasanya Bagus sih Real sih kayaknya sih bagus Ya alur ceritanya Lambat sih sebenernya Gak sesuai Gua ekspetasi ini Bakal ada Boom-boom-boom gitu Oh iya Kan kaitan di Trailernya itu Yang pas Kejadian Pas bagian adegannya Tembak-tembakan di bulan itu Ya Itu orang pikir juga Itu Bakal melawan alien itu Tapi Bukan ternyata Ya itu Dari negara lain yang Berusaha Bersaing di planet Eh Di bulan Di bulan itu sendiri Ke Mars itu Dia nemu Kapal yang Masihnya itu Udah Berantakan Kayak gitu Dan orang-orangnya itu Udah pada mati Ya ternyata ada Babon Babon siapa itu Yang masuk ke situ Sebelumnya Sekarang kapal itu Emang ngirim Sinyal SOS gitu ke dia kan Mayday Mayday Makanya kan dia Berhenti buat tolong Dan itu Kalau digaloknya Kapal yang Bikini nih Penelitian Datang Dan primates Terlalu Kurang sama Teori-teori Tentang Luar angkasaan itu Kurang banyak ya Dia melewati Beberapa rintangan itu Menuju Neptunus itu Menurut gue sih Terlalu mudah Dilewatin sih Menurut gue pribadi Ketemu Babon Sama-sama aja Ketemu Itu yang jatuh Yang di awal Yang jatuh dari Jatuh dari antena itu Power Maksudnya dari Luar angkasa gitu Jatuhnya Jadi dia Selamat-selamat aja Kalau dari orang sih Terdefinisikan dengan Kondisi kesehatannya Si Roy Kondisi kesehatannya itu Dia itu Sehat gitu Dan normal Terhitung dari BPM Atau beats per minute Dia Gak pernah di atas 80 Detak Detak Gantunya itu Gak pernah di atas Dari 80 itu sendiri Kalau orang yang gak disukanya itu Benang merahnya Gak ketemu sih Kalau orang kayak Ini tuh Diritakan film Tentang Keluarga kah Atau tentang apa Tapi Kalau misalkan Memang dinilai dari film Keluarganya itu Background keluarganya aja Sendiri Kurang begitu di expose Kayak istrinya Yang video call itu Cuma kayak sesaat doang Gimana meninggalkan istri Selama itu Untuk Menyelesaikan misi Ke Neptunus Lebih ke hubungan si Bokap ke anaknya Si Bokap itu kayak Punya obsesi banget Sama apa yang dia kerjain Si Tapi dia kan ada dialog Yang dia bilang tuh Dia udah ngupain Keluarga istri Anak sama udah ngupain Pulang Pulang Tapi kalo ditarik ke kehidupan nyata Itu kayak Bokap yang Gila kerja mungkin Tapi Gila kerja Lupakan anaknya Jadi dia punya obsesi Buat Keluarin apa yang Apa yang udah dia mulai Dia mulai Itu juga sih Kita-kita tuh merasakan Oh gini ya Perjalanan Selama 79 hari Sendirian Dari planet Mars ke planet Neptunus Dan baliknya pun Ya memang sendirian juga Dan ada satu adegan tuh Yang di tengah-tengah Tata surya gitu Sendirian Belap Ternyata Bukan apa-apa ya Oh iya Manusia itu memang kecil banget Jadi apa yang harus kita sombongkan Pesan moral Pesan moral Ada faedahnya ternyata Skornya Dari 1 sampai 10 Berapa kira-kira 7 lah ya 6,8 Kalau orang sih Kasih nilai 7 ya 7 itu ya Buat visual yang bagus Sama Perjalanan menuju luar angka itu Tergambar kan gitu Jadi orang-orang itu Kalau misalkan nanti Mungkin masa depan kita itu Kita bisa Berangkat kesana Atau udah ada Wisata disana Ada disana Oh itu pengembangnya itu Seperti ini gitu Bisa nyalan-nyalan Ke bulan ya Ke bulan gitu Dan di sana ada Ayo si Mungkin disana nanti ada J**** juga kali ya Cabang Atau Ayam Bebek Pak Min Mungkin ada Buka cabang Mungkin segitu aja kali ya Review Bukan review sih Kayak kita ngobrolin film aja ya Review itu kayak Terlalu detail Terlalu detail Mungkin kita juga gak detail sih kayaknya Reviewnya itu Ya kita ngobrolin film Opini kita aja sih Subjective kita aja paling kan Ya Enggak semuanya Maksudnya Maksudnya Ya mungkin ada yang salah Mungkin penilaian kita Ya mungkin kalo misalkan Emang dari Dari kalian ada tambahan Komentar Atau gak suka Bukan gak suka Gak sependapat Dengan kita Boleh komen di Kolom komentar ya Dan jangan lupa Klik tombol Like Subscribe Kalo dirasa bermanfaat Boleh di share Cukup ya gitu aja kali ya Udah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax